Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Unuk Putri Nabi Adam Wanita pertama yang melakukan ilmu sihir dan seks bebas Kisah Unuk Putri Adam yang disebut-sebut sebagai pionir seks bebas dan hamil di luar nikah banyak tersebar di jaringan Youtube Unuk dikisahkan punya anak haram yang amat kontroversial Bagaimana tidak selain bertubuh mega raksasa Sang Putra hidup ribuan tahun yakni sampai pada era Nabi Musa alaihi salam Tak sedikit ahli tafsir yang menyatakan bahwa kisah Putra Unuk yang bernama Awuj adalah kisah busta Cerita Ngawur yang tidak ada asalnya Sanggah Ibnu Kasir dalam kitabnya yang berjudul Al-Bidayah Wal-Nihaya Kisah Unuk memang menarik dan mirip dongeng Banyak keanehan-keanehan dan ulama tafsir perlu mengkritisi kisah ini karena dianggap sudah bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Mari kita tengok kisah yang kontroversial itu Jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa lumayan banyak Konon Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar dua Laki dan perempuan Maknanya jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang Hal tersebut diriwayatkan Ibnu Tobari dalam Tarihu At-Tobari Soal jumlah putra-putri Nabi Adam ini memang ada banyak riwayat yang berbeda Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarihnya yang diriwayatkan dari beberapa perawi menyebutkan bahwa putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran Atsar ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanat yang sama Beberapa ulama menjelaskan pada setiap kelahirannya dua anak kembar Satu orang putra dan satu orang putri Anak pertama mereka adalah Qobil dan Iklimah Sedangkan anak terakhirnya bernama Abdul Mughis dan Amatul Mughis Lahir Tunggal Hanya saja dalam kisah Unuk lain lagi Diriwayatkan bahwa ada satu-satunya turunan Nabi Adam AS yang lahir Tunggal Dia adalah Unuk Dia memiliki ciri yang unik yakni dengan dua kepala Sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahu Yakni kiri dan kanan Kemudian ciri berikutnya memiliki 20 jeri tangan Yakni telapak tangan masing-masing 10 jeri Memiliki kuku yang panjang dan bengkok Diriwayatkan Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawat Unuk hingga si anak dewasa Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi Yakni Qobil membunuh Habil Atas peristiwa tersebut Qobil meninggalkan bunuh dan menempati lembah Maka terpisahlah kedua kelompok anak Adam dengan balada yang berbeda Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati puncak gunung Sementara Qobil dan keturunannya menempati lembah Hawa memperlakukan anaknya sama Merawatnya agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak Sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah Saat beranjak dewasa Unuk bergabung dengan Qobil Ini terjadi setelah Nabi Adam AS wafat Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia Adam merasakan hidup bersama anak, cucu, cicit dan seterusnya hingga berjumlah 40 ribu orang Nah ketika Nabi Adam wafat seluruh keturunan Adam menangis selama tujuh hari tujuh malam karena duka Melihat hal tersebut maka setan menggoda mereka Setan merayu anak-anak Adam yang ada di lembah Sebab perangai anak Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik Karena dari sinilah bermula musik berupa seruling Dan suara suling tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut Mendayu-dayu dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka Mereka yang ada di gunung terperanjat Namun mereka tetap bisa mengontrol diri Kecuali unuk binti Adam Dengan hati bergejolak Ia meninggalkan puncak dan menuju lembah bergabung bersama kobil dan saudaranya yang lain Menikmati musik dan tarian Di lembah unuk berjumpa dengan banyak lelaki Dan unuk pun kecanduan seks bebas Banyak lelaki menggaulinya Setiap bertemu laki-laki dia melakukan hubungan intim Tanpa disadari dia pun hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang ia kandung Sejatinya unuk tidaklah cantik Bahkan bisa dibilang buruk rupa Sehingga mustahil ada lelaki suka padanya Namun unuk punya ilmu sihir yang membuat lelaki terpedaya Ia bisa menaklukkan tiap lelaki yang dikehendakinya Unuk akhirnya melahirkan anak lelaki Bernama Waj alias Awuj alias Waj Atau sebut saja Awuj bin Unuk Nasabnya ibu karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya Siti Hawa sedih atas kelakuan putrinya itu Maka beliau pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi Allah pun mengutus singa sangat besar Yang melebihi ukuran gajah Singa menyerang unuk Merusak seluruh badannya Inilah kematian pertama oleh binatang Awuj bin Unuk membantu Nabi Nuh Unuk mati setelah setahun melahirkan Awuj Setelahnya Awuj tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya Hingga mencapai enam ratus siku orang dahulu Yaitu sama dengan satu setengah siku orang sekarang Dan lebarnya seukuran itu Sampai-sampai ada sebuah riwayat Ketika angin topan datang Angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Awuj Apabila dia duduk di atas gunung Tangannya dia ulurkan ke laut mengambil ikan Dan kemudian memanggangnya di matahari Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung Dia mengencingi mereka Sehingga mereka tenggelam dalam air kencingnya Menurut sebuah riwayat Awuj menguasai sebuah penduduk kampung Diriwayatkan pulau Diriwayatkan pula bahwa Awuj bin Unuk hidup berumur 4.500 tahun Dia masih hidup hingga zaman Nabi Musa Diriwayatkan pada era Nabi Nuh Awuj bin Unuk berjasa membantu sang Nabi Mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat kapal Dikisahkan Allah memerintahkan Nabi Nuh Pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon sajj Akan tetapi Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya Maka Allah memberi wahyu kepadanya Bahwa Awuj bin Unuk bisa memikulnya Setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh Bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Awuj Dari Kufah ke Tanah Hirah Suatu perkampungan dekat dengan Baghdad Maka Nabi Nuh mendatangi Awuj Dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya Awuj berkata Aku tidak akan memikulnya Kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti Kebetulan pada waktu itu Nabi Nuh membawa tiga roti dari kacang Dia memberikan selembar roti itu kepada Awuj dan berkata Makanlah roti itu Melihat itu Awuj pun tertawa dan berkata Seandainya roti ini sebesar gunung itu Ia tidak akan membuatku kenyang Apalagi roti ini hanya selembar Mendengar ucapan Awuj Nabi Nuh memotong selembar roti itu Dan memberikan kepadanya Dan berkata Bacalah bismillahirrohmanirrohim Kemudian makan potongan roti ini Awuj pun memakannya Dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua Lembaran roti yang kedua baru setengah Awuj telah kenyang Dan tidak sanggup memakan apapun Setelah memakan roti itu Awuj membawa semua kayu tersebut Dari Kufah menuju Hirah Dalam sekali pemberangkatan Di era Nabi Musa Tadkala Nabi Nuh merampungkan membuat Bahtera dan banjir mulai datang Awuj memohon kepada Nabi Nuh Agar ia diberi tempat dalam Bahtera tersebut Akan tetapi Nabi Nuh menolak keinginannya itu Saat banjir melanda seluruh dunia Tinggi air tidak mencapai lutut Awuj bin Unuk Awuj pun hidup hingga Masa Nabi Musa Alayhi Salam Awuj membenci Musa Dan ingin membunuhnya Dia menghampiri tentara Musa Untuk mengetahui jumlah mereka Dia mendapatkan mereka Hanya kumpulan orang dalam satu farsah Lalu dia pergi ke sebuah gunung Dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi Gunung itu dibawanya di atas kepalanya Dan datang untuk menimpakannya Ketentara Nabi Musa Pada saat itu Allah mengutus burung hut-hut Yang paruhnya diciptakan dari besi Burung hut-hut itu turun di atas batu tersebut Dan mulailah mematukinya Hingga membuatnya berlubang Lalu ia turun ke punda Awuj Dan kemudian masuk ke dalam mantelnya Hingga Awuj tidak bisa bergerak Ketika Nabi Musa melihat itu Dia menghampirinya Dan memukulnya dengan tongkatnya Yang panjangnya 10 siku Sambil melompat ke udara setinggi 10 siku Tingginya Nabi Musa adalah 10 siku Jadi pukulannya ke petis Awuj pun tidak sampai Akan tetapi setelah Musa memukulnya Awuj tersungkur dan kemudian meninggal Serta terlempar di lapangan kosong seperti gunung yang besar Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar Atau Tartarus ada sungai yang bernama At-Toi Disana terdapat jembatan lengkung yang besar Konon jembatan tersebut berasal dari tulang Awuj bin Unuk Dan merupakan salah satu dari keajaiban dunia Kisah Dusta Awuj bin Unuk Sebagaimana disebut dalam riwayat Adalah orang kafir Yang suka membangkang Sombong dan jahat Setelah itu Pada banjir di era Nabi Nuh Allah tidak membinasakannya Sekalipun dia dikenal membangkang Kafir, sombong, jahat Dan anak pezina Itu aneh Secara akal Sheikh Hamid Ahmad At-Tohir mengatakan Bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nuh Karena kekufurannya Dan ayahnya adalah seorang Nabi Dan pemimpin orang beriman Sedangkan Allah tidak membinasakan Awuj bin Unuk Padahal dia lebih zolim Dan melampaui batas dari apa yang mereka sebutkan Ibn Kasir kemudian menyalahkan riwayat ini Karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis suhih Sedangkan dalil nakli dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kami tenggelamkan golongan yang itu Quran Surat As-Syu'ara ayat 66 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Nuh berkata Ya Tuhanku Janganlah engkau biarkan seorang pun Di antara orang-orang kafir itu Tinggal di atas bumi Quran Surat Nuh ayat 26 Riwayat-riwayat ini Juga bertentangan dengan hadis suhih Dari Nabi SAW Bahwa beliau bersabda Sesungguhnya Allah menciptakan Adam Panjangnya 60 hasta Kemudian ukuran penciptaan itu Terus berkurang hingga sekarang Ini merupakan hadis suhih dari Nabi SAW Yang tidak pernah berbicara karena mengikuti hawa nafsu Ucapannya itu Tidak lain berasal dari orang kafir yang notabene merupakan musuh para Nabi Allahuaklam Dalam kitab-kitab para ulama dan kitab-kitab tafsir yang diakui serta tidak menjelaskan kerancuannya Menurut ahli kitab Awj bin Unuk bukan berasal dari keturunan Nuh Melainkan keturunan Adam Sementara Allah SWT berfirman Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan Quran Surat As-Sofat ayat 77 Allah memberitahukan bahwa semua orang yang masih hidup di muka bumi Termasuk keturunan Nuh Seandainya awj itu memang benar ada Miscahnya dia tidak hidup lagi setelah Nuh Ibnu Qayyim Al-Jawziyah menambahkan Tidak diragukan lagi bahwa hadis ini dan semacamnya dibuat oleh orang kafir Dari ahli kitab yang mengejek para rasul dan pengikutnya Wallahu'alam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati